Hei, what's up guys? Oke guys, di video kali ini, gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Hollow Man Film ini telah rilis pada tanggal 2 Agustus tahun 2000 Walaupun film ini sudah lama, tapi cerita di dalam film ini sangat-sangat menarik untuk dibahas Film ini bercerita tentang seorang ilmuwan yang membuat sesuatu hal yang tidak mungkin menjadi mungkin Jadi kalau kalian sangat penasaran dengan cerita kali ini, yuk kita masuk saja ke ceritanya guys Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang ilmuwan bernama Sebastian Cain Sebastian Cain adalah seorang ilmuwan yang sombong, egois, dan arogan Saat ini Sebastian sedang disembuhkan dengan sebuah proyek besar Di dalam proyek tersebut, Sebastian dan timnya akan mengembangkan sebuah serum Untuk membuat objek hidup menjadi transparan atau tidak terlihat Nantinya serum ini akan diserahkan kepada pihak militer Dalam proyek ini Sebastian berperan sebagai pemimpin di dalam timnya Timnya terdiri dari 7 orang yaitu Linda, Matt, Sarah, Janice, Carter, Frank, dan Sebastian sebagai pemimpin Linda adalah mantan pacar Sebastian dan sampai saat ini Sebastian belum bisa move on dari Linda Sebelumnya mereka sudah berhasil membuat beberapa hewan menjadi tidak terlihat dengan serum itu Tetapi mereka masih belum bisa untuk mengembalikan hewan yang tadinya tidak terlihat menjadi terlihat kembali Namun dengan kejeniusan Sebastian, mereka akhirnya berhasil mengembalikan seekor gorilla yang tadinya tidak terlihat menjadi terlihat kembali Untuk merayakan keberhasilan atas serum yang mereka buat, akhirnya mereka pun mengadakan makan malam bersama-sama Di saat yang lain sedang makan, Sebastian menggunakan kesempatan ini untuk mengajak Linda berpacaran lagi Namun Linda langsung menolak karena Linda sudah mempunyai pacar Sebastian pun merasa sedikit kecewa karena penolakan tersebut Kesokan harinya, Sebastian, Matt, dan Linda pergi untuk melaporkan hasil penelitian serum kepada pihak militer Namun Sebastian tidak memberitahu pihak militer bahwa mereka sebenarnya sudah menciptakan serum untuk mengembalikan objek Yang tadinya tidak terlihat menjadi terlihat kembali Alasannya karena Sebastian ingin mencoba serum itu kepada manusia Dan dialah yang akan menjadi kelinci percobaan Prosedur pengujian terhadap manusia tidak diketahui oleh pihak militer Dan mereka melakukan prosedur itu tanpa izin Mereka pun mulai melakukan persiapan untuk menguji serum langsung pada manusia Tak lama setelah itu, mereka mulai menyentikan serum itu ke tubuh Sebastian Hanya butuh beberapa menit serumnya mulai bereaksi pada tubuh Sebastian Sebastian pun mulai merasakan kesakitan di seluruh tubuhnya Dan tak lama setelah itu, perlahan-lahan tubuhnya mulai menghilang Pengujian tersebut berjalan dengan lancar dan kini Sebastian menjadi tidak terlihat Selama pengujian, Sebastian akan tinggal di laboratorium dengan diawasi oleh timnya Setelah Sebastian menjadi tidak terlihat, Sebastian keluar dari kamarnya untuk melakukan sesuatu yang tidak terpuji terhadap temannya Yang beramah Sarah saat dirinya sedang tertidur Tidak hanya itu saja, Sebastian juga beberapa kali mengintip Janis yang sedang buang air kecil di kamar mandi Tidak hanya itu saja, Sebastian menggunakan kesempatan itu untuk mengerjai teman-temannya Sebastian mulai berpikir bahwa menjadi tidak terlihat sangatlah menyenangkan Kesokan harinya, mereka mulai melakukan prosedur pengembalian agar tubuh Sebastian menjadi terlihat lagi Setelah disuntikan serum pengembalian, Sebastian mengalami rasa sakit yang luar biasa Yang membuatnya memberontak ke sana kemari Tak lama setelah itu, Sebastian pun pingsan karena tidak kuat menahan rasa sakitnya Sayangnya prosedur tersebut gagal dan tubuh Sebastian yang awalnya sudah mulai terlihat perlahan-lahan mulai menghilang lagi Kemudian agota timnya memutuskan untuk membuat topeng latex untuk Sebastian agar rekan yang lain dapat melihat Sebastian Sudah 10 hari sejak Sebastian menjadi tidak terlihat, dirinya mulai mengalami stres karena tidak bisa berinteraksi dengan dunia luar Karena sakit stresnya, Sebastian pun memaksa agar bisa pulang ke apartemennya Sesampai di apartemen, Sebastian melihat tetangga wanita yang sedang berganti pakaian Sebastian pun memiliki ide licik Karena ia tidak terlihat, ia pun menggunakan kesempatan itu untuk memuaskan hasrat seksualnya Kemudian Sebastian diam-diam masuk ke dalam apartemen wanita tersebut Ia pun mulai mengerjai wanita itu dan langsung memperkosanya Di tempat lain, Matt dan Linda pun mendapat informasi bahwa Sebastian kabur dari laboratorium Kemudian Linda pergi mencari Sebastian di apartemennya untuk mengecek keberadaannya Namun di sana, dirinya hanya menemukan topeng latex dan baju Sebastian yang tergeletak Linda pun bergegas pergi ke laboratorium Sesampainya di laboratorium, Linda mengajak rekannya yang lain untuk menangkap Sebastian Namun tak lama setelah itu, Sebastian tiba-tiba muncul di depan mereka semua Dirinya beralasan pulang ke rumah untuk mengambil beberapa barang Linda pun tidak percaya begitu saja dengan perkataan tersebut Lalu dengan egoisnya, Sebastian berkata pada Linda bahwa dia adalah ketua projek besar ini Jadi dirinya berhak melakukan apapun tanpa dilarang oleh anggota yang lain Tidak ingin mengambil resiko, Linda pun memperingatkan Sebastian Jika ia pergi dari laboratorium lagi, Linda dan Matt akan memberitahu komite pengawas projek Dan kemilitiran tentang pengujian pada manusia ini Semua orang pun mulai bekerja keras untuk mengembalikan tubuh Sebastian Namun hasilnya tetap gagal Di sisi lain, Sebastian mulai berpikir menjadi tidak terlihat adalah sebuah anugerah yang diberikan kepadanya Akhirnya dirinya memutuskan agar tetap menjadi tidak terlihat Kemudian Sebastian memanipulasi monitor pengawas dengan menambahkan rekaman dirinya yang sedang tertidur Sehingga saat Sebastian keluar, ia tidak akan ketahuan sama sekali Setelah berhasil menambah rekaman pada monitor pengawas, Sebastian pun keluar dari laboratorium dengan bebas Kemudian dia pergi ke rumah Linda dan di sana ia melihat Linda dan Matt sedang mantap-mantap Hal tersebut membuatnya sakit hati Tak lama kemudian Sebastian pun memecahkan kaca jendela apartemen Linda Linda dan Matt yang saat itu sedang mantap-mantap menjadi kaget karena kaca jendela yang tiba-tiba saja pecah Mereka pun merasa bahwa Sebastian sedang mengintip mereka Linda kemudian menelpon Frank yang sedang berjaga di laboratorium untuk menanyakan keberadaan Sebastian Frank berkata bahwa Sebastian sedang tidur di kamarnya Setelah mengetahui Linda dan Matt ternyata pacaran Sebastian pun kembali ke laboratorium dengan perasaan kesal Saking kesalnya, dia pun membunuh salah satu anjing yang tidak terlihat Kesokan harinya, saat Sarah sedang memeriksa keadaan hewan di laboratorium Ia menemukan seekor anjing meninggal dalam keadaan mengenaskan Lalu Sarah pergi ke kamar Sebastian dan menuduh Sebastian lah yang membunuh anjing tersebut Namun Sebastian tidak mengakui perbuatannya dan berkata bahwa semua makhluk hidup pasti akan mati Setelah itu, Frank mengetahui bahwa Sebastian telah menipu mereka dengan memasukkan rekaman saat ia tidur ke monitor pengawas Agar saat Sebastian keluar mereka tidak akan mengetahuinya Malam harinya, Sebastian kembali mengganggu Linda di apartemennya Karena tingkah Sebastian mulai kelewatan, Linda pun memutuskan untuk memberitahu komite pengawas projek Tentang pengujian pada manusia yang mereka lakukan tanpa izin Linda dan Matt pun pergi ke rumah Howard Kramer Ketua komite pengawas projek ini Tanpa sepengetahuan Linda dan Matt, Sebastian mengikuti mereka sampai ke rumah Howard Sesampai di rumah Howard, mereka menjelaskan secara rinci tentang pengujian ilegal yang telah mereka lakukan Setelah selesai melaporkan pengujian pada manusia, Linda dan Matt bergegas kembali ke laboratorium Di saat Howard ingin melapor ke atasannya mengenai hal ini, Sebastian tiba-tiba memancing Howard untuk pergi ke kolam renang dan langsung membunuhnya di sana Setelah membunuh Howard, Sebastian pun kembali lagi ke laboratorium Setelah melapor ke Howard Kramer, Linda dan yang lainnya pun menunggu kabar dari militer Namun hingga siang hari, mereka tak kunjung mendapatkan kabar Linda pun memutuskan untuk menghubungi Howard Namun mereka malah menerima kabar bahwa Howard telah meninggal kemarin malam di kolam renangnya Kemudian Linda mencoba menghubungi General Kester Namun Sebastian telah memutus sambungan telpon di laboratorium itu Tidak hanya itu saja yang dia lakukan, Sebastian juga menghapus semua kode akses untuk keluar masuk laboratorium Dan hanya menyisakan kodenya sendiri agar bisa digunakan untuk dirinya keluar dari laboratorium Kemudian mereka semua memutuskan untuk menangkap Sebastian karena sikapnya sudah keterlaluan Sebastian ternyata telah memiliki rencana busuk untuk membantai seluruh timnya Korban pertamanya adalah Janice yang saat itu tertinggal di belakang teman-temannya Sebastian langsung menjerat layar Janice dengan tali Dan Janice pun meninggal seketika Di sisi lain mereka pergi ke kamar Sebastian Dan menemukan Sebastian telah melepas topeng serta bajunya Tak lama kemudian Sebastian memberitahu mereka bahwa dialah yang telah membunuh Howard Tidak berlangsung lama mereka sadar bahwa Janice tidak ada bersama mereka Mereka pun bergegas pergi mencari Janice Dan ternyata semuanya sudah terlambat Janice telah meninggal di dalam sebuah loker Melihat Janice tewas seperti itu Mereka pun ketakutan dan mencoba untuk mencari cara untuk keluar dari laboratorium Kemudian mereka membagi tugas Frank, Sarah, dan Linda mengawasi pergerakan Sebastian di salah satu ruangan Sedangkan Carter dan Matt pergi memburu Sebastian dengan alat biusnya Di dalam perburuannya mereka gagal menangkap Sebastian Akibatnya Carter mengalami luka yang sangat parah di daerah kepalanya Linda yang mengetahui nyawa Matt terancam Akhirnya memutuskan untuk pergi menolong Matt yang diserang oleh Sebastian Dengan bersusah payah akhirnya Linda pun berhasil menyelamatkan Matt Di sisi lain Sarah dan Frank mencoba menolong Carter yang terluka parah Karena Carter telah kehilangan banyak darah Sarah memutuskan untuk mengambil persediaan darah untuknya Saat Sarah sedang mengambil kantung darah Dirinya diserang oleh Sebastian dari belakang Tak lama setelah itu Sebastian langsung mematakan leher Sarah Dan membawa jasadnya ke dalam kulkas tempat penyimpanan obat Di sisi lain Linda yang berhasil menyelamatkan Matt pergi mencari Frank Frank pun memberitahu bahwa Sarah sedang mengambil darah dan obat di ruangan belakang Mengetahui hal tersebut mereka pun langsung pergi ke sana Alangkah kagetnya mereka menemukan Sarah dalam keadaan meninggal berada di dalam kulkas Tanpa berlama-lama lagi Sebastian membunuh Frank lalu menyerang Matt Matt pun mengalami luka yang cukup parah di bagian perutnya Saat mereka sedang lengah Sebastian pun mengunci Linda dan juga Matt di dalam kulkas dengan suhu yang diatur di bawah 0 derajat Celsius Linda pun mencoba mencari cara agar bisa keluar dari sana Dan singkat cerita saja akhirnya Linda berhasil keluar dari kulkas itu Kemudian Linda mencoba untuk menghentikan Sebastian yang sudah menggila Sementara itu Sebastian telah mempersiapkan bahan peledak yang akan meledakan tempat itu dalam waktu 5 menit Saat Sebastian hendak pergi dari sana Linda pun akhirnya bertemu dengan Sebastian dan langsung membakar tubuhnya Sebastian pun berteriak kesakitan karena hal itu Perlahan-lahan baju dan topengnya mulai terbakar sehingga membuatnya tidak terlihat Karena Sebastian tidak terlihat lagi Linda pun menjadi lengah dan diserang habis-habisan oleh Sebastian Untuk saja Matt langsung datang memukul Sebastian hingga dirinya pingsan Setelah mengetahui tempat itu akan meledak Mereka pun segera menyelamatkan diri lewat tangga darurat yang ada di lift Mereka pun segera pergi dari tempat itu Namun ternyata Sebastian masih mengikuti mereka Sebastian sempat menarik kaki Linda sehingga membuat mereka jatuh di atas lift Linda dengan cerdiknya memutus kabel lift yang tersangkut sehingga membuat lift tersebut jatuh bersama dengan Sebastian Pada akhirnya Linda berhasil selamat karena berpegangan pada kabel lift tadi Dan di scene akhir ditutup dengan Linda dan Matt berhasil dievakuasi ke dalam ambulans Untuk segera mendapatkan pertolongan Dan cerita pun berakhir Ada banyak hikmah yang bisa dipetik dari cerita kali ini Karena aluran sudah sangat jelas dan tidak ada misteri lagi Maka gue akan tutup video ini Oh iya gue memiliki pertanyaan kepada kalian Jika kalian bisa menghilang seperti Sebastian Apa yang akan kalian lakukan? Coba komen aja di kolom komentar guys Oke itulah dia cerita dari film Hollow Man Oke mungkin segitu dulu alur cerita film kali ini Kalau kalian ada yang mau request film atau mereview sebuah film silahkan komen aja di bawah guys Jika ada yang salah atau kurang dari alur cerita di atas gue mohon maaf Oke see you next video guys Peace 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 Peace